Nah, lor, masih ingat dengan kasus YSA kemarin yang mencabuli anak di bawah umur itu. Tapi, laporan yang diterima terhadap beliau melaporkan bahwa adanya kasus pemerkosaan. Namun, hasilnya laporan tersebut ditemukan kejanggalan bahwa tidak adanya tando-tando pemerkosaan terhadap YSA. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Unit PPA Satraspem Polresta Jambi mengungkap kasus tugang pemerkosaan terhadap YSA yang dilakukan pelapan orang anak sampai saat ini tidak terbukti. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wayude mengungkapkan hasil pemeriksaan dari para saksi ahli. Dapat dipastikan bahwa tidak ada tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelapan orang anak terhadap YSA. Eko juga mengatakan terkait luka yang ditemukan di tubuh YSA. Dapat dipastikan bahwa luka tersebut bukan dilakukan oleh pelapan anak tersebut, melainkan dilakukan oleh YSA sendiri untuk memperkuat laporan ke polisi. Selain itu, cairan sperma yang ditemukan di kemaluan YSA yang ia gunakan sebagai bukti pemerkosaan. Bukan merupakan sperma pelaku, melainkan sperma palsu hasil rekayasa YSA. Eko juga menyampaikan berdasarkan dengan keterangan para saksi ahli tersebut, maka laporan dari YSA secara resmi akan dihentikan nantinya. Kita sudah beberapa orang dilakukan pemeriksaan untuk terlapor itu ada delapan orang, kemudian beberapa orang saksi, saksi ahli dari kedokteran juga sudah kita periksa. Dalam hal ini dokter Objin ya, dokter Objin dan forensik. Dan berdasarkan keterangan ahli, itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan terhadap saudari Yunita Sari. Dalam artian bahwa tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelapor dan terlapor inisial DNDA sampai dengan inisial R. Ya otomatis nanti sudah tidak terbukti untuk kasus akan kita hentikan. Pak itu kan ada luka, kemudian juga ada informasinya, itu gimana Pak pembuktiannya? Untuk luka berdasarkan keterangan itu akibat perbuatan saudari Yunita sendiri.